Pedang keadilan seri 2 jilid 7 Jarum mas membebaskan racun panas Memandang senyum licik yang menghiasi wajah kakek itu, Lim Hon Kim segera merasa hatinya bergidik dan tubuhnya merinding semua sahutnya agak ragu Maaf kakek, berhubung aku kelewat lapar, sebagian besar hidangan milikmu telah kuhabiskan Kakek itu melompat bangun lalu tertawa terbahak-bahak suara tertawanya begitu keras dan nyaring membuat seluruh ruangan bergetar keras dan cahaya lilin berkedip tiada hentinya Dari gelak tertawa yang penuh tenaga itu Lim Hon Kim segera mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki kakek itu amat sempurna, pikirnya cepat, ternyata ia hanya pura-pura sakit Terdengar kakek itu berkata lebih jauh, aaaai, anak muda, rupanya kau kelewat goblok, sama sekali tak mau menggunakan otakmu Kenapa? Kau tak percaya dengan perkataanku ini Kau goblok sekali Sikap kakek dalam berpura-pura amat lues dan hidup, aku memang tak bisa mempercayai begitu saja Untung kau hanya menghabiskan separuh hidanganku, kata kakek itu sambil tertawa Coba kalau semuanya kau habiskan, saat ini mungkinkah sudah berubah bentuk Berubah bagaimana Lim Hon Kim tetap kebingungan tak habis mengerti Kakek itu tertawa terbahak-bahak, hahaha, betul, kau telah berubah bentuk, tahukah kau siapa aku ini? Tidak pemuda itu menggeleng Pernah dengar orang persilatan menyebut seorang tokoh tersohor yang dipanggil Chow Hwa Lo Jin? Sayang Chai He belum pernah mendengar Berubah hebat paras muka kakek itu, serunya dingin Kalau memang belum pernah mendengar, akanku suruh kau saksikan sendiri sekarang Bagaimana caranya untuk menyaksikan sendiri diam-diam Lim Hon Kim mengerahkan tenaga dalamnya bersiap sedia Di dalam hidangan yang telah kasihkat habis tadi telah dicampuri dengan sejenis obat hasil ramuanku yang hebat Sebentar lagi, bila obat itu mulai bekerja, seluruh tubuhmu akan terasa panas luar biasa Kecuali care pengobatan tunggu laku, tiada lagi orangmu yang bisa menyembuhkan siksaan tersebut Diam-diam Lim Hon Kim mencoba mengatur napas, tapi ia tak menemukan sesuatu gejala yang aneh Maka serunya, tapi sebelum obat itu mulai bekerja, aku masih mampu melakukan perlawanan habis-habisan Kakek itu tertawa dingin, mari ku perlihatkan sesuatu lebih dulu, sebelum kau ingin bertarung melawanku Melihat apa timbul rasa ingin tahu di hati kecil Lim Hon Kim Kakek itu mengambil lilin dari atas meja lalu mendorong dinding di belakang ranjangnya seketika muncullah sebuah pintu yang cukup dilalui satu orang Melihat itu Lim Hon Kim segera berpikir bagaimanapun aku toh sudah bertemu dengan peristiwa ini, ditakuti juga tak ada gunanya, lebih baik ku tengok apa yang hendak diperlihatkan kepadaku Tampaknya orang tua yang menyebut diri sebagai Chow Hwa Lo Jin itu juga tak takut Lim Hon Kim berusaha melarikan diri Ia malah berjalan lebih dulu di depan, kalau mau sebetulnya saat itu Lim Hon Kim mempunyai cukup kesempatan untuk melarikan diri Tapi rasa ingin tahu yang luap membuatnya tanpa sadar mengikuti kakek itu masuk ke dalam pintu rahasia Kalau di luar pintu adalah sebuah rumah gubuk yang reyot dan jelek maka di balik pintu rahasia tersebut justru terdapat sebuah ruangan dengan lantai terbuat dari batu hijau Beberapa sosok tubuh manusia berbaring berada di atas lantai itu dan mereka semua tertidur amat nyenyak Lim Hon Kim mencoba untuk menghitung jumlahnya, ternyata ada delapan orang Ketika ia melihat jelas orang yang terakhir, perasaan hatinya seketika bergetar keras Ternyata orang yang berbaring paling ujung tak lain adalah Ye U Siao Leong Orang yang siang malam dirindu dan dilacak jejaknya Setelah meletakkan lilin di atas lantai, Chow Hwa Lo Jin pelan-pelan berkata Aku hendak memilih 12 orang murid inti untuk perguruan Chow Hwa Bun yang kudirikan Kau akan menjadi orang pilihanku yang ke-9 Lim Hon Kim berusaha menahan diri dari gejolak emosinya Sedapat mungkin jangan sampai meneriakan nama Ye U Siao Leong Perubahan dan pengalaman yang dialaminya selama beberapa waktu belakangan ini Membuat sikap pemuda ini jauh lebih tenang dalam menghadapi segala masalah Pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke wajah kakek itu Kemudian ujarnya, masalah mengumpulkan murid sebaiknya disetujui oleh kedua belah pihak Jadi bagaimana kalau aku tak bersedia menjadi anggota perguruanmu? Chow Hwa Lo Jin tertawa sistem perguruan Chow Hwa Bun dalam penerimaan murid selalu begini Tak pernah menanyakan kepada si calon apakah setuju atau tidak Asal aku tertarik dengannya maka biar dia keberatan pun harus tetap menjadi muridku Sebaliknya bila aku tidak tertarik Biar kau merengek dengan care apapun Aku tak berakalan menerimanya Tanda petik Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak Lanjutnya, aku tak akan memaksa orang lain masuk menjadi anggota perguruanku tanpa sebab musabab yang jelas Karena itu aku mendirikan rumah gubuk ini jauh terpencil dari keramaian orang Kau sendiri yang kini mengantarkan diri kemari Bila aku tidak tertarik denganmu Mana mungkin ku biarkan kau melahap hidangan daging, ikan dan arak milikku? Hidangan yang terlanjur ku habiskan bisa ku ganti dengan harga sepuluh kali lipat Anggap saja aku telah membelinya darimu Tidak bisa, kau sudah kupilih menjadi salah seorang calon muridku Jadi sekarang kau sudah tak punya pilihan lain Kakek percuma kau membujukku dengan care begini Sekali aku orang silem mengatakan tak tertarik sampai mati pun aku tak tertarik Kau pun tak usah banyak bicara Sekarang aku harus mencoba dulu dasar kemampuanmu sebelum menjadi anggota perguruanku Tiba-tiba Chow Hwa Lo Jin mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah babatan kilat Tampaknya Lim Hon Kim sudah mempunyai persiapan yang matang Hendak menunggu sampai kakek itu melancarkan serangannya Baru badannya bergerak ke sisi Yeu Siao Leong dan menyambarnya untuk diajak melarikan diri Oleh sebab itu ketika melihat serangan lawan menyambar tiba Dengan cepat tubuhnya bergeser dua langkah ke samping kiri Tangan kanannya melepaskan Satu pukulan untuk mementur ancaman lawan Sementara tangan kirinya menyambar tubuh Yeu Siao Leong Kemudian katanya melayang ke depan menendang dinding ruangan Termakan tendangan yang sangat kuat itu Pintu ruangan segera retak beberapa depa lebarnya Dengan tangan kiri membopong Yeu Siao Leong Tangan kanan melindungi diri Lim Hon Kim menerobos keluar dari dinding dan kabur secepatnya meninggalkan tempat itu Terdengar Chow Hwa Lo Jin tertawa terbahak-bahak Dari kejauhan sana ia berseru Hei, anak muda bila kau tak sanggup menahan siksaan panas dalam tubuhmu Segera baliklah kemari Ketika kakek itu menyusul keluar dari rumah gubuk itu Lim Hon Kim telah berada puluhan kaki jauhnya di depan sana Ternyata Chow Hwa Lo Jin tidak berniat mengejar Ia malah balik ke dalam kamar untuk melanjutkan tidurnya Sudah puluhan li jauhnya Lim Hon Kim melarikan diri sambil membopong tubuh Yeu Siao Leong Tiba-tiba ia merasakan timbulnya hawa panas yang sangat aneh dari bagian tantiannya Dalam waktu singkat hawa panas itu menyelimuti seluruh badannya Dalam perasaan terkejutnya pemuda itu berpikir Tampaknya apa yang dikatakan Chow Hwa Lo Jin sangat tepat Hawa panas ini munculnya sangat ganas dan hebat Tampaknya tidak mudah bagiku untuk melawannya Dalam keadaan begini ia tak berani melanjutkan perjalanannya lagi setelah meletakkan Yeu Siao Leong ke tanah Ia duduk bersilah untuk mengatur pernafasan ia berharap bisa mengusir keluar hawa panas yang aneh itu dengan mengandalkan tenaga dalam miliknya Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimilikinya itu Setelah mengatur pernafasannya beberapa saat Kondisi tubuhnya terasa jauh lebih segar Maka dia pun berpikir tampaknya Chow Hwa Lo Jin hanya membual Buktinya racun panasnya hanya begitu saja kehebatannya Ia lalu mencoba memeriksa Yeu Siao Leong yang dibaringkan di sisinya Ia semakin tercengang setelah melihat bocah itu tetap tertidur nyenyak sekali Kendati pun sudah dibawa lari sekian jauh Pikirnya, paling tidak aku telah membawanya berlarian sejauh peluhan li Kenapa ia masih tertidur pulas dengan suara keras Ia pun berteriak, Siao Leong, Siao Leong, cepat bangun Ia sudah mencoba berteriak beberapa kali Yeu Siao Leong tetap juga tidak menjawab dicobanya memeriksa dengus napasnya Namun semuanya berjalan normal tanpa sesuatu kekurangan pun Sekali lagi ia periksa jalan darahnya Ternyata semuanya lancar tanpa gangguan Kenyataan ini membuat anak muda ini semakin tak habis mengerti heran Aneh, sungguh tak habis mengerti Pikirnya, ia tak nampak seperti kena obat bius Juga tidak mirip tertotok jalan darahnya Tapi kenapa begitu nyenyak tidurnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? Sementara ia masih gelagapan tak habis mengerti Mendadak hawa panas yang muncul dari arah tantian Dalam tubuhnya itu menggelora kembali Bahkan kali ini munculnya lebih ganas dan hebat Beberapa kali lipat lebih hebat daripada yang pertama Ia merasa paru-paru, hati, usus dan limpahnya Seolah-olah dibakar dengan api yang luar biasa besarnya Begitu sakit, panas dan tersiksa hingga sulit dilukiskan dengan kata-kata Tak lama kemudian hawa panas itu menyembur keluar dari tantian Langsung menembus ke atas dan seakan-akan menyembur keluar melalui mulutnya Perasaan sakit ibarat hatinya hancur dan jantungnya retak ini Membuat anak muda tersebut tidak berkemampuan lagi untuk mengerahkan tenaga dalamnya Ia mulai merasa haus, mulutnya kering dan perutnya melilit-lilit seperti akan pecah Lim Hong Kim telah menggunakan semua kesabaran terbesar yang dimilikinya Tapi tetap tak mampu menahan siksaan yang dialaminya Saat ini isi perutnya seperti terbakar semua Hancur berkeping-keping dan menyembur keluar semua lewat mulutnya Akhirnya pemuda itu menjerit keras, berteriak seperti orang gila Melompat bangun dan berlarian ke sana kemari tanpa tujuan Kesadaran pikirannya saat itu sudah dibuat kabur oleh panasnya Kobaran api yang membara dalam tubuhnya Hanya satu ingatan yang melintas dalam benaknya saat ini Yakni mencari air dingin dan minum sebanyak-banyaknya Untuk memadamkan hawa panas yang membakar badannya Maka sambil berteriak ke sana kemari, jeritnya melengking air Air Tubuhnya makin lama terasa semakin berat Kakinya seperti diborgol dengan bulatan besi yang sangat berat Langkahnya pun makin lama semakin lambat Mendadak terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau Chow Hwa Lo Jin telah munculkan diri menghadang jalan pergi Lim Hon Kim Serunya sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha anak muda, kau ingin minum air? Bagaimana kaburnya kesadaran Lim Hon Kim saat itu? Ia masih dapat mempertahankan setitik kejernihan otak Ketika lamat-lamat mendengar ada orang mengajaknya bicara Dia pun berseru, aku minta air, minum air Mari kuajak kau minum seru Chow Hwa Lo Jin sambil mencengkeram pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim dan mengajaknya ke depan Tampaknya orang tua itu hapal sekali dengan keadaan di sekeliling tempat itu Belum setengah li berjalan Sampailah mereka di depan sebuah kolam besar Sambil lepaskan genggamannya atas pergelangan tangan Lim Hon Kim Ia berseru seraya tertawa Anak muda, sekarang kau boleh minum sepuasnya Seperti orang yang kehasan di padang pasir dan tiba-tiba melihat air Lim Hon Kim melompat ke depan Menceburkan diri ke dalam kolam dan minum sepuas-puasnya Sampai perutnya sudah menggelembung kenyang dengan air dan tak mampu menelan lagi Ia baru berhenti meneguk air kolam itu Tampaknya setelah minum sepuas-puasnya tadi Hawa panas yang membakar isi perutnya sudah jauh berkurang Kejernihan otaknya juga makin segar Tak kala dia angkat kepala dan melihat Chow Hwa Lo Jin sedang memandang ke arahnya dengan senyum di kulum Tak kuasa lagi pemuda itu menjerit kaget Chow Hwa Lo Jin Betul, memang aku, kata Chow Hwa Lo Jin sambil tersenyum Hei, anak muda, sekarang kau sudah percaya dengan perkataanku bukan? Lim Hon Kim merangkak keluar dari kolam untuk duduk di tanah berumput sisi kolam Ia menghembuskan napas panjang dan tidak berbicara lagi Kembali Chow Hwa Lo Jin berkata Meskipun kau telah kenyang minum air Tapi air kolam tersebut hanya bisa meredam Sementara waktu hawa panas yang membakar isi perutmu Tak selang beberapa saat kemudian hawa panas itu akan mulai membakar lagi Bahkan siksaan yang kau alami akan berpuluh lipat lebih hebat dari semula Dalam keadaan begini kau hanya bisa minum dan minum terus sampai perutmu pecah kekenyangan air Bila perut sampai pecah karena kebanyakan air Tentu kau bisa bayangkan sendiri bukan apa yang terjadi denganmu saat itu Membayangkan kembali penderitaan dan siksaan yang dialaminya ketika hawa panas membakar isi perutnya tadi Diam-diam Lim Hon Kim merasa merinding dan bergidik Tapi sebagai pemuda keras kepala Tentu saja ia tak sudi menyerah dengan begitu saja Ia tak mau menyerah tanpa berusaha lebih dulu Sesudah menghela nafas panjang Chow Hwa Lo Jin kembali berkata Watakmu betul-betul keras kepala Sudah delapan orang murid yang ku peroleh selama ini Delapan orang dengan delapan watak yang berbeda Memang itu yang sebetulnya ku harapkan Aku membayangkan punya dua belas orang murid dengan dua belas macam watak yang berbeda-beda Kekerasan hatimu, kegagahanmu dan kejantananmu menghadapi kematian merupakan salah satu watak yang sesungguhnya sangat ku butuhkan Aku mengerti, saat ini tubuhku keracunan hebat Hawa panas akan menggerogoti isi perutku sedikit demi sedikit Tapi kau salah mengira bila menganggap aku bakal menyerah kepadamu Bagiku lebih baik mati terbakar oleh hawa panas itu daripada takluk dan menyerah menjadi anggota perguruanmu Chow Hwa Lo Jin tertawa terbahak-bahak Hahaha, aku paling segan membuang banyak pikiran dan tenaga untuk mendidik anggota perguruan Bagiku lebih baik orang lain yang susah payah mendidik dan mengajar ilmu kepadanya Kemudian asal aku tertarik, baru aku berusaha untuk menariknya jadi anggota perguruanku ini namanya hemat waktu, hemat tenaga dan hemat segala galanya Biar orang lain mengumpatku, mengutukku, biarkan saja, pokoknya yang penting aku tinggal terima bersih Hahaha, saat ini Lim Hon Kim boleh dibilang amat membenci Chow Hwa Lo Jin Mendendamnya hingga merasuk ke tulang sum-sum kalau bisa, dan punya tenaga Dia ingin melompat bangun serta membacoknya hingga mampus Sayang sekali apa yang dikehendakinya tak mungkin terwujud Disiksa oleh hawa panas yang merong-rong isi Perutnya, ia sudah kehabisan tenaga, tak berkekuatan sama sekali Ia hanya punya keinginan tapi tak punya kemampuan untuk mewujudkan Dari sakunya Chow Hwa Lo Jin mengambil keluar sebuah botol porselen Ditaruhnya botol itu di atas tanah Lalu katanya sambil tertawa Dalam botol ini terdapat tiga biji pil Pil itu bernama Chow Hwa Wan Hasil ramuanku sendiri Hasiatnya adalah untuk melenyapkan hawa panas dalam tubuhmu dan sangat mujarab Cuma, setelah menelan pil itu, keadaanmu tak akan berbeda jauh dengan kedelapan orang yang kau saksikan tadi Tidurnya nyak tak tahu apa-apa Dan ketika kau tersadar dari tidurmu, semua asal-usulmu akan kau lupakan sama sekali Kau hanya akan tahu bahwa dirimu adalah anggota perguruan Chow Hwa Bun Setelah tertawa terbahak-bahak terusnya Meskipun aku tertarik dengan watakmu, bakatmu Tapi aku tak akan memaksamu masuk menjadi anggota perguruan ku Asal kau mampu menahan siksaan dan derita akibat rongrongan hawa panas dalam tubuhmu Kau boleh tidak menelan pil dalam botol itu dan kesadaranmu pun akan tetap putuh Nah, aku hanya bisa bicara sekian saja, mau menurut atau tidak terserah pada putusanmu sendiri, selamat tinggal Berbicara sampai di sini, ia membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu Mendadak Lim Hon Kim teringat sesuatu, segera teriaknya, berhenti Ada apa lagi yang ingin kau tanyakan Chow Hwa Lo Jin betul-betul menghentikan langkahnya Bila aku tidak menelan pil pemunah itu, apakah akhirnya aku akan mati terbakar oleh racun itu? Meskipun daya kerja racun panas itu makin lama semakin menghebat Tapi dalam 10 hari belum akan membinasakan dirimu, bukankah terlalu enak jika dibiarkan mampus kelewat cepat? Kalau segampang itu masalahnya, lalu siapa pula yang bersedia masuk menjadi anggota perguruanku? 10 hari kemudian? Nah, itu susah dikatakan, sebab hingga hari ini belum ada seorang manusia pun yang sanggup bertahan hingga melewati batas waktu tersebut Baiklah, jika dalam 10 hari aku tak sanggup menahan siksaan dan derita akibat daya kerja hawa panas itu Aku akan mencarimu dan menjadi anggota perguruanmu Bagus sekali Bila kau mampu bertahan sampai 10 hari, aku bersedia menghadiahkan obat penawar racunnya secara gratis Bukan saja kau bebas merdeka, aku pun tak akan memaksamu lagi untuk menjadi anggota perguruanku Bagus, kita tetapkan dengan perkataanmu itu Baik Chong Hualo Jin tertawa Hei, anak muda, aku Berharap kau memiliki kemampuan tersebut dan mampu Menahan derita selama 10 hari ini 10 hari kemudian Seandainya aku ingin mencarimu untuk mengambil obat pemunah Kemana aku harus mencarinya? Kau tak usah mencari aku Kata Chong Hualo Jin sambil tertawa Tengah hari pada 10 hari kemudian Aku akan utus orang untuk mengantar obat pemunah untukmu Kalau begitu ku ucapkan terima kasih lebih dulu Pemuda itu segera melompat bangun dan beranjak pergi dengan langkah lebar Memandang bayangan punggung Lim Hon Kim yang menjauh Chong Hualo Jin mengelus jenggotnya sambil manggut-manggut Pujinya, benar-benar seorang bocah yang keras hati saat itu Kejernihan otak Lim Hon Kim masih utuh Ketika ia kembali ke tempat semula dengan langkah lebar Bayangan tubuh Yeu Siao Leong sudah lenyap entah kemana Agaknya sudah diajak pulang oleh Chong Hualo Jin Maka setelah menengadah menentukan arah Pelan-pelan ia mengayunkan langkah kembali ke tempat pertemuannya dengan imb yang losat Ia sadar setiap saat hawa panas yang membakar isi perutnya bisa kambuh Tapi dia pun khawatir terlambat datang memenuhi janjinya dengan imb yang losat Maka dengan sepenuh tenaga ia melanjutkan perjalanannya dengan harapan bisa tiba di tempat tersebut secepatnya Benar juga, lebih kurang dua li kemudian Hawa panas yang membakar di perutnya mulai kambuh Cepat-cepat Lim Hon Kim menghentikan langkahnya Jatuhkan diri duduk bersila dan atur pernapasan Ia kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melawan kobaran hawa panas itu Setelah memiliki pengalaman yang lalu Pemuda ini tak berani bertindak gegabah Ia sadar bila membiarkan Hawa panas itu bekerja lebih dulu baru mengatur napas untuk melawan Keadaan bakal terlambat dan ia tak akan sanggup melakukan perlawanan Itulah sebabnya begitu ia merasa hawa racun mulai bekerja Cepat-cepat dia mengerahkan tenaga murninya untuk melawan Dengan cepat hawa panas yang luar biasa Hebatnya itu menyembur keluar dari arah tantian menyebar luas ke seluruh badannya Isi perutnya mulai bereaksi dan sakitnya bukan alang kepalang Pertarungannya melawan siksaan dan derita ini betul-betul merupakan suatu perjuangan yang maha berat Lim Hon Kim harus mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melawan Dan menjalarnya hawa panas yang merayap dan menggerayangi sekujur badannya itu Makin lama hawa panas yang membakar isi perutnya makin menjadi dan menghebat Seluruh isi perutnya seperti dibakar di atas bara api yang menggelora Keringat mulai bercucuran membasai sekujur tubuhnya Lebih kurang sepenanakan nasi kemudian Lim Hon Kim mulai merasa kehabisan tenaga Ia sadar kekuatannya sudah tak sanggup untuk melawan hawa panas itu Sambil menghela nafas sedih pikirnya Aaai, kedasyatan hawa panas ini telah melampaui batas yang bisa diterima dan dilawan oleh kekuatan tubuhku Kelihatannya meski ilmu silat yang kumiliki lebih hebat pun masih sulit untuk melawan derita ini Tapi aku Lim Hon Kim bukan lelaki cengeng, bukan lelaki pengecut yang takut mati Aku adalah seorang lelaki sejati Lebih baik aku mati tersiksa oleh kobaran api racun ini daripada takluk dan menyerah kepada cawolojin Lebih baik tubuhku punah terbakar oleh hawa panas ini daripada merengek minta ampun Membayangkan soal kematian, semangat dan ketegangan yang mencekam perasaannya seketika mengendor Kembali pikirnya, mati nanti atau mati sekarang sama saja Akhirnya toh manusia harus mati juga, kenapa aku harus takut menghadapinya? Kalau memang tak takut menghadapi kematian, apapula yang mesti aku khawatirkan? Berpikir sampai di situ ia segera membaringkan diri sambil memejamkan mata Mengendorkan seluruh sendi tulangnya dan membiarkan hawa panas itu menjalar ke seluruh tubuhnya Menggerayangi setiap pori dan sendi tubuhnya Ketika ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk melawan hawa panas tadi Pemuda itu merasa hawa panas yang mengalir ke seluruh badannya itu sukar untuk dilawan Tapi setelah ia pasrah, tidak memikirkan soal kematian, mengendorkan tenaga dan sendi senti tubuhnya Serta membiarkan hawa panas itu menggerayangi setiap pori-pori badannya Ia malah merasa daya tahan tubuhnya semakin meningkat Semangatnya terasa ikut bangkit pula Namun hawa panas yang menyerang isi perutnya makin lama semakin kuat dan menghebat lambat laun Kesadarannya makin memudar dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri Ketika ia tersadar kembali dari pingsannya Sinar matuh hari sudah mulai muncul di ufuk timur Rupanya tanpa disadari ia telah tertidur semalaman di padang rumput itu Embon pagi telah membaur dengan peluh yang membasai tubuhnya Membasai pula seluruh pakaian yang dikenakan Lim Hong Kim mencoba melemaskan otot-otot lengannya sambil bangun dari tidurnya Tapi ia merasa badannya lemas Layu tak bertenaga seolah-olah baru sembuh dari suatu penyakit yang parah Ia meronta dan merangkak bangun Setelah menentukan arah Selangkah demi selangkah ia berjalan menelusuri jalan setapak Dalam keadaan seperti ini Tiba-tiba saja ia teringat pada im yang losat Tiba-tiba rindu kepadanya Sebab di dunia yang luas ini tinggal ia seorang yang mau tahu dengannya Mau menjadi sahabatnya Bahkan saudara angkatnya Ia harus secepatnya berangkat ke tempat perjanjian Memenuhi janji sahabatnya itu Karena ia tahu mungkin inilah kesempatan terakhir baginya Untuk memenuhi janji seorang sahabat Mungkin setelah ini dia tak akan pernah mengerti lagi tentang arti sahabat Ia tak tahu kapan dan bila hawa panas yang membakar tubuhnya akan kambuh lagi Dia pun tak bisa meramalkan Dapatkah ia mencapai tempat pertemuan itu sebelum saat yang dijanjikan lewat Tapi janjinya dengan perempuan jelek itu telah menjadi suatu masalah yang amat penting baginya saat ini Suatu masalah yang harus diutamakan Kelembutan li tiong hui dan kehalusan peksihi yang telah menjadi bunga seruni di hari kemarin Seandainya ia menaruh perasaan apa-apa terhadap mereka Perasaan itu pun harus dikubur untuk selamanya dalam lubuk hatinya yang paling dalam Rasa rendah diri karena rusaknya wajah membuat Lim Hongkin merasa bahwa hubungannya dengan umat manusia telah dipisahkan oleh suatu jarak suatu dinding yang amat tebal Karena hal itulah ia berpendapat bahwa manusia sejelek dia hanya pantas bergaul dengan perempuan sejelek ing yang losat Inilah perjalanan yang paling sengsara dan paling berat baginya Sepanjang perjalanan dua kali ia harus menahan derita akibat kambuhnya hawa panas dalam tubuhnya Tapi ia tak berani mengerahkan tenaga lagi untuk melawan Dibiarkannya hawa panas itu menyusup sesuka hatinya di sekujur badannya Hingga matahari sudah terbenam di langit barat Pemuda itu baru tiba di tempat pertemuannya dengan im yang losat Dari kejauhan sana ia melihat bayangan punggung seorang gadis yang indah dengan rambut panjang yang terurai di pundaknya Sedang duduk di atas batu besar itu, duduk termangu sambil mengawasi senja yang menjelang Yang tiba, sikapnya begitu tenang, halus, lembut, amat mengesankan Sambil mendaham Lim Hon Kim segera berseru, maaf nona bila aku datang terlambat Racun panas menyerang tubuhku sehingga aku tak bisa bergerak bebas Untuk bisa mencapai tempat ini aku telah menggunakan segenap kekuatan yang kumiliki Pelan-pelan gadis berambut panjang itu membalikan tubuhnya Lalu sambil tersenyum manis serunya, siangkong Lim Hon Kim tertegun, ia mencoba mengucap matanya sambil memandang lebih teliti Setelah itu panggilnya agak ragu, kau, nona pek Ehem, pek, si hiang gadis itu tertawa sambil pelan-pelan bangkit berdiri Lim Hon Kim dapat menyaksikan wajah itu amat jelas Di bawah sorot metu hari senja ia nampak begitu cantik dengan matanya yang bening Hidungnya yang mancung serta bibirnya yang kecil mengil Dengan perasaan bergetar keras karena goncangan jiwa Lim Hon Kim berseru Bagaimana kau bisa kenali aku? Kenapa aku tak bisa mengenalimu pek si hiang balik bertanya sambil tertawa Lim Hon Kim mencoba merabah wajah sendiri yang penuh dengan gambar tato lalu bisiknya lagi Bukankah wajahku telah berubah, berubah begini aneh, jelek dan menyeramkan Siapa bilang kau berubah wajahmu toh masih tetap seperti sedia kalah Kata pek si hiang sambil mengamati wajah pemuda itu Wah, aneh kalau begitu Lim Hon Kim semakin bimbang Apanya yang aneh? Seabun giyok hiong telah mengukir banyak guratan dan parutan di atas wajahku Bahkan melumurinya dengan pelbagai macam warna Mana mungkin masih sama dengan dulu? Jadi kau sangat takut kalau wajahmu berubah amat jelek Kata pek si hiang tersenyum Sebagai seorang lelaki jantan, lelaki sejati Jelek atau tampan tidak banyak pengaruhnya Kenapa aku mesti takut? Bagus sekali walaupun seabun giyok hiong telah meninggalkan banyak parutan di atas wajahmu Melumuri aneka warna di pipimu Tapi ia tak akan mampu mengubah pikiran serta perasaanmu Seorang lelaki sejati tak akan patah semangat Apakah gara-gara wajahmu berubah Maka kau jadi membenci umat manusia Mengubah cita-cita serta prinsip hidup sendiri? Aku tak pernah berpikir begitu Sahut Lim Hon Kim setelah termangu-mangu sesaat Pek si hiang segera tertawa manis Sambil menepuk batu di sisinya Ia berkata, nah, kalau begitu duduklah di sini Lim Hon Kim berdiri ragu Ia sanksi untuk menuruti permintaan gadis itu Setelah lama tertegun Akhirnya ia baru maju ke depan dan duduk di atas tanah Sahutnya, biar aku duduk di sini saja Nona ada urusan apa? Katakan saja Kenapa kau menampik untuk duduk bersanding denganku? Menganggap wajah sendiri terlalu jelek? Rendah diri? Bukan, bukan begitu Lim Hon Kim tersipu-sipu Kalau begitu tentu menganggap aku terlalu cantik? Nona lembut, anggun dan cantik Ibarat bida dari iang turun dari hayangan Kau memuji aku karena hanya bicara dari keadaan luarku Tukas pek si hiang cepat Seandainya suatu hari wajahku dirusak juga oleh Seobong Giok Hiong hingga berubah sangat jelek aneh dan menyeramkan Apakah kau tetap akan bersikap demikian kepadaku? Lim Hon Kim berpikir sebentar Kemudian baru sahutnya Kalau begitu aku lebih beruntung ketimbang Li Tiong Hui Lim Hon Kim menghela napas panjang Sayang wajah yang kumiliki sekarang sangat tidak leluasa untuk selalu mendampingi Nona Apabila wajahmu tetap tampan, tetap ganteng dan gagah Semua wanita di dunia ini pasti akan suka Kepadamu cinta padamu dan bersedia kawin denganmu Lalu, apa artinya aku peksi hiang dalam pandanganmu tiba-tiba pipinya berubah jadi merah dadu Buru-buru ia menghentikan perkataannya Pelan-pelan Lim Hon Kim bangkit berdiri, ujarnya, niat baik Nona biarku terima dalam hati saja sayang Aku Lim Hon Kim masih punya urusan yang mesti diselesaikan Biarlah aku mohon diri lebih dulu Setelah memberi hormat ia membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar Tunggu sebentar, seru peksi hiang sedih Ia turut bangkit berdiri sambil menyusul Baru berapa langkah Lim Hon Kim berjalan Mendadak hawa panas dari tantian dalam tubuhnya menyembur keluar lagi Kali ini dengan cepatnya menyebar ke seluruh badan Seketika itu juga kepalanya terasa berat dan kakinya menjadi ringan Langkahnya jadi gontai Tak ampun lagi tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Buru-buru peksi hiang menyusul ke muka dengan napas tengah engah Ketika melihat Lim Hon Kim roboh terjungkal ke tanah Tampaknya ia sadar kalau kekuatan pemuda itu tak akan mampu membimbingnya bangunia Lalu berjongkok di samping pemuda itu Mencekal nadi pada pergelangan tangannya serta memeriksa denyutannya Sakitmu amat parah katanya kemudian dengan suara halus Aku tidak sakit, tapi dipecundangi orang tanpa ku sadari Dipecundangi bagaimana? Termakan olahku sejenis obat yang sangat aneh setiap selang Waktu tertentu muncul sejenis hawa panas yang luar biasa dari dalam tubuhku Hawa panas itu menyebar dengan cepat ke seluruh badanku Kau sangat tersiksa Yeaa, seluruh badanku bagaikan dibakar dalam api yang besar Keluh Lim Hon Kim sambil menghela napas Nona, lebih baik kau menyimpirlah jauh-jauh Kenapa? Sekarang hawa panas itu sudah menjalar dalam keempat anggota badanku Nadi-nadiku dan otot-otot tubuhku Sebentar lagi kesadaranku akan hilang karena pengaruh panas yang luar biasa itu Aku takut dalam keadaan begini aku tak bisa mengenali Nona lagi Peksihi yang tidak banyak bicara Ia mengeluarkan dua batang jarum mas dari sakunya Dan langsung menusukannya jalan darah di tubuh Lim Hon Kim Begitu jalan darahnya tertusuk jarum mas itu Benar juga Lim Hon Kim merasakan kasiat yang tak terduga sama sekali olehnya Hawa panas yang menyiksa dirinya seketika berkurang banyak Kenyataan ini kontan saja membuat hatinya terkejut Bercampur keheranan pikirnya Peksihi yang memang terbukti seorang tokoh yang luar biasa Sementara dia masih berpikir Dengan suara lembut Peksihi yang telah menegur bagaimana rasanya sekarang Kehebatan Nona memang bisa diibaratkan Hoa Tuo menipis kembali Kehebatan Nona luar biasa sekali Terima kasih, terima kasih atas pujianmu Bagaimana? Apakah rasa panasnya sudah berkurang? Banyak kata Peksihi yang tertawa Yee aa, sudah banyak berkurang Peksihi yang segera mengelihkan pandangan matanya ke arah lain Katanya seraya tertawa Cahaya rembulan malam ini pasti indah sekali Lim Hon Kim mencoba memperhatikan keadaan di seputar sana Kini senja sudah lewat kegelapan malam pun menyelimut di angkasa Beberapa titik cahaya bintang sudah mulai nongol di angkasa Melihat itu pemuda kita berpikir Kini malam sudah tiba Kenapa Im yang losat belum juga menampakkan diri? Mungkinkah ia sudah datang lalu pergi lagi berpikir sampai di situ Tak kuasa lagi dia menghelana pas sedih Kenapa menghelana pas tegur Peksihi yang cepat? Apakah lantaran orang yang berjanji denganmu tidak kemari memenuhi janjinya? Sambil berbicara lagi-lagi ia mengeluarkan sebatang jarum dan menusuk jalan darah pemuda itu Lim Hon Kim tertawa hambar sahutnya Memang betul, aku sedang menantikan kedatangan seseorang Boleh tahu manusia macam apakah itu? Aku tidak tahu siapa namanya, hanya ku ketahui julukannya Kalau begitu boleh tahu siapa julukannya? Ia disebut Im yang losat Jawab Lim Hon Kim setelah termenung dan berpikir sejenak L.M. yang losat Laki-laki atau perempuan-perempuan Dia menunggang seekor kuda hitam Tanya Peksihi yang sambil tertawa manis Ya betul, kau telah bertemu dengannya Tanda tanya Tiba-tiba muncul suatu kecurigaan dalam hati kecilnya Pemuda itu segera berpikir Kenapa Peksihi yang bisa muncul di sini secara kebetulan? Mau apa dia berada di tengah tanah berumput ini seorang diri? Terdengar Peksihi yang berkata lebih jauh sambil tertawa Aku menyaksikan seorang gadis berbaju hitam menunggang seekor kuda hitam Datang mengelilingi pohon ini satu putaran Setelah itu ia segera berlalu dari sini A-a-a-ai, ia tentu datang mencari aku Perempuan itu sedikit pun tak punya rasa sabar Coba ia mau menunggu beberapa saat lagi Bukankah kalian akan saling bertemu? Memandang senyum manis dari Peksihi yang Lalu membayangkan pula kejelekan wajah Im yang losat Tak kuasa lagi Lim Hon Ki menghela napas sedih Katanya, dia bukan takut kepadamu Tapi enggan berjumpa dengan manusia lain di dunia ini Kenapa? Antara kami toh tak ada dendam atau sakit hati Lagi pula tidak saling mengenal Kenapa dia enggan berjumpa denganku? Sebab wajahnya terlalu jelek Dia tak ingin bertemu dengan gadis secantik kau Oh oh, jadi lantaran ia amat jelek Maka kau pun sangat merindukan dirinya Anggap saja begitu Senasib sependeritaan memang mudah membangkitkan rasa simpati Aku rasa ini lumrah Peksihi yang mengeluarkan sebatang jarum emas Untuk ditusukan ke tubuh Lim Hon Kim Setelah itu katanya Tahukah kau, orang di dunia persilatan saat ini Kecuali aku Peksihi yang Tak akan ada orang lain yang mampu memunahkan racun panas dari tubuhmu Membayangkan kembali betapa tersiksanya ketika hawa panas itu menggerogoti badannya Tak kuasa lagi Lim Hon Kim menghelana pasedih Meskipun aku merasa amat menderita dan tersiksa ketika hawa panas beracun itu menggerogoti tubuhku Tapi aku tak bisa mengingkari janji gara-gara persoalan ini Lagi pula aku telah berjanji kepadanya Berjanji apa dengannya? Berjanji mengikutinya pergi mencari barang peninggalan dari seorang tokoh persilatan zaman dulu Serta mempelajari ilmu silat peninggalannya Kau tidak khawatir dibohonginya Tanya Peksihi yang tertawa Aku percaya dia tak akan membohongi aku Oh 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 Jadi lantaran wajahnya amat jelek Maka kau Mempercayai semua perkatannya 100% Soal ini Soal ini Tidak usah ini itu lagi Kau tak bisa mengucapkan alasan kedua Bukan Seraya berkata pelan-pelan dia mengalihkan wajahnya ke arah lain Sementara Lim Hon Kim menanti gadis itu berpaling lagi Ia telah berubah menjadi seseorang yang lain Wajahnya yang semula cantik jelita kini berubah menjadi sebuah wajah berwarna keemasan yang amat mengerikan hati Bagaimana wajahku sekarang bila dibandingkan dengan Im yang losat tanyanya sambil tertawa Kejelekannya boleh dibilang seimbang Sahut Lim Hon Kim setelah mengamatinya beberapa waktu Padahal yang ku kenakan sekarang hanya sebuah topeng kulit manusia Aku bisa mengenakan berarti orang lain pun bisa juga Aku tak bisa menebak tokoh persilatan mana lagi yang telah meninggalkan kitab pusaka ilmu silatnya di dunia ini Ada benarnya juga perkataan ini Lim Hon Kim mulai berpikir seandainya kejelekan wajah Im yang losat lantaran mengenakan topeng kulit manusia Terdengar pelksih yang berkata lagi dengan imbut Meskipun aku belum pernah bertemu dengan nona Im yang losat itu Tapi aku berani memastikan ia tentu sedang mengenakan topeng kulit manusia Dengan dasar apa kau begitu yakin? Bila kau bersedia menuruti perkataanku gampang untuk membongkar rahasia ini Terpancing juga rasa ingin tahu Lim Hon Kim Ia segera berseru bagaimana caranya untuk membongkar rahasia ini Nona, harap kau memberi petunjuk Kau cukup memperhatikan secara diam-diam semua tingkah lakunya dalam kehidupan Dengan cara begini maka tak sulit bagimu untuk membongkar penyamarannya Cuma kau tak boleh membiarkan ia tahu akan niatmu itu Sekali kau bersikap kurang hati-hati Usahamu itu akan sia-sia belaka Tergerak perasaan hati Lim Hon Kim Ia tak berferniat mendengar lebih jauh Buru-buru tukasnya Kalau didengar dari pembicaraan Nona Im yang losat bakal datang kemari lagi Mungkin di saat aku melangkah pergi meninggalkan kau Dia pun melangkah datang menjumpaimu Bisa juga lewat 2-3 hari dia baru datang menjumpaimu Tapi kau tak usah khawatir Nona Im yang losat itu tak bakal meninggalkan dirimu dengan begitu saja Lim Hon Kim segera dapat menangkap bahwa dibalik ucapan Pek Si Hiang ini terkandung suatu maksud yang mendalam Hanya untuk sesaat dia tak bisa memecahkan apa artinya Pek Si Hiang bekerja keras menusuk jalan darah penting di tubuh Lim Hon Kim dengan jarum emasnya Setiap satu tusukannya, pemuda itu merasa hawa panas yang membara dalam tubuhnya semakin berkurang Ketika gadis itu sudah menusuk ke 24 buah jalan darah penting di badannya Lim Hon Kim baru merasakan seluruh sisa hawa panas di tubuhnya Lenyap badannya jadi segar dan rasa mengantuk pun menyerang Tak kuasa lagi ia pejamkan matanya Di dalam lelap tidurnya ia masih sempat menangkap ucapan Pek Si Hiang dengan nada sedih Baik-baiklah beristirahat kalau bangun nanti Telanglah pil yang sudah ku sediakan di sisi kepalamu Racun panas dalam tubuhmu lambat laun akan punah dengan sendirinya Paling lama tujuh hari, paling cepat tiga hari kau sudah akan sehat kembali Setelah menghela nafas panjang Lanjutnya, selama ini, aku pandang kematian sebagai masalah yang enteng Aku tak pernah merisaukan masalah itu Kendati pun sudah ku ketahui saat ajaku tiba Tapi sekarang, tiba-tiba saja aku tak ingin cepat mati Aku masih ingin hidup terus Walaupun saat itu Lim Hon Kim sudah dicekam perasaan ngantuk yang luar biasa Namun ia belum 100% terlelap Tidur kesadarannya masih tersisa Dengan sendirinya semua perkataan Pek Si Hiang itu dapat didengarnya dengan jelas Ketika mendengar bahwa gadis itu tak ingin cepat mati Tiba-tiba ia menimbrung Kalau nona bisa tak mati, memang itu lebih baik lagi Pelan-pelan Pek Si Hiang mencabut keluar jarum-jarum mas dari tubuhnya Setiap mencabut sebatang jarum, rasa mengantuk Lim Hon Kim terasa semakin berat Dengan semakin bertambahnya rasa mengantuk kesadaran Lim Hon Kim pun semakin memudar Lamat-lamat ia sempat mendengar Pek Si Hiang berkata lagi Aku harus pergi, masalah lainnya biar diselesaikan nanti oleh nonaim yang losatmu itu Biar dia yang merawatmu serta melayani segala kebutuhanmu Bila kau ingin menikmati perawatannya yang lebih lembut Berlagaklah sakitmu itu makin parah dan berat Maka dia pasti akan merawatmu dengan penuh kasih sayang Dalam lamat-lamat tidurnya kembali Lim Hon Kim mendengar perkataan gadis itu Setelah berhenti sejenak, perpisahan hari ini mungkin akan menjadi perpisahan untuk selamanya Bila kau rindu kepadaku, dalam dua bulan mendatang kau harus datang mencari aku di pesanggerahan Mehoakit di Telaga Tai O Ingat pesanggerahan pengubur bunga di Telaga Tai O Tapi seandainya kau keberatan ia sudah lah Mendengar sampai di situ, suara tersebut lantas lenyap tak berbekas Walaupun Lim Hon Kim ingin sekali merontak untuk bangun Ia tapi ia tak mampu melawan rasa kantutnya yang semakin menjadi Akhirnya tak kuasa lagi ia tertidur sangat nyenyak Entah berapa lama sudah lewat Ketika bangun kembali dari tidurnya, pemandangan di sekelilingnya telah berubah Kini ia menjumpai tubuhnya sedang berbaring di sebuah pembaringan yang empuk Perobot dalam ruangan itu diatur sangat rapi dan bersih Meskipun terbuat dari bambu namun jendela dan lantai sangat bersih Bahkan dari balik seperti dan selimut tercium bau harum semerbak yang menyegarkan napas Setelah perhatikan sekejap keadaan di seputar tempat itu Mendadak Lim Hon Kim teringat kembali pada pesan peksi yang sebelum meninggalkan dirinya Tanpa sadar ia merabah ke atas kepalanya Namun apa yang dirabah hanyalah seperti yang halus Tak terlihat benda apapun di situ Tak terasa dia menghela napas Aaaaai, mungkin obat yang ditinggal keksi yang sudah jatuh dan hilang ketika badanku dipindahkan dari tengah semak ke tempat ini Pikirnya, ruangan ini sangat harum, entah kamar seorang laki-laki atau perempuan Tapi rasa-rasanya lebih mirip kamar tidur seorang gadis Lalu siapakah dia? Sementara masih berpikir, mendadak terdengar seseorang tertawa merdu seraya menyapa Sudah agak baik kan saudara Lim Suaranya lembut dan merdu, sangat menarik hati Menyusul suara teguran itu Pelan-pelan muncullah seorang gadis berperawakan indah tapi berwajah jelek Di atak lain adalah im yang losat Ia muncul dengan membawa sebuah baki porselen Wajahnya penuh dihiasi senyuman hingga terlihat sebaris giginya yang putih dan bersih Lim Hon Kim menghela napas panjang Ia berusaha untuk duduk dan sahutnya cepat Terima kasih banyak atas pertolongan Cici Im yang losat tertawa Cepatlah berbaring Lu kamu belum sembuh sama sekali Lebih baik jangan sembelarangan bergerak Sekarang aku sudah merasa agak baikan Rasa-rasanya semua penyakitku telah hilang Aaaaai, ini yang losat menghela napas panjang Gara-gara terhadang masalah Aku baru bisa datang ke tempat pertemuan pada kentongan kedua malam Cici jadi bingung setelah melihat kau tidur sendirian di alam terbuka Karena itu terpaksa ku putuskan membawa adik beristirahat di rumahku Terima kasih telah menonton!